Terima kasih telah menonton Setelah tadi udah liat, gue udah bikin Ini kardusnya nih, sebesar ini Besar sekali kardusnya Ini lebih banyak daripada Mini Cooper Partsnya di sini ada 1334 parts Cuma ada 1077 Jadi Lebih banyak 300-an Lebih banyak Kayak gini udah kosong Udah jadi nih dia Langsung aja kita review Mainannya Tempat yang selama ini biasa gue pakai buat review Udah penuh barang, sekarang gue habis beresin kamar dikit Beresin aja masih berantakan ya Jadi udah ada barang-barang, jadi gue harus Mencari tempat review baru buat VKOMBI ini Oke Oke gue udah dapet tempat review baru Sorry gue gak pakai tripod karena terlalu lebar sempit Layarnya Gak bisa, ini dia udah jadi Ukurannya panjangnya sekitar 30 cm, tingginya sekitar 15 cm Cukup besar Ini dari depan Ada logo VW Ada logo VW Dari samping Dan sekarang gue akan ngasih lihat Fitur-fiturnya pertama dari eksteriornya dulu ya Yang pertama Pintu depan bisa dibuka Ini ada detailnya, ini ada spion cuma di sebelah kiri Pintu bisa dibuka, bagian supir Dan bahkan tuh ada pedalnya Mungkin kelihatan tuh, pedalnya tuh bahkan bisa gerak Bisa diteken Bisa naik turun Setirnya juga bisa diatur tingginya Terus nanti dari sebelah sana aja ya Bagian atas ada rak buat naro barang Di belakang Ada tempat mesin bisa dibuka Nah Itu mesinnya kalo kelihatan Detailnya tuh pas bikin mesinnya gila banget Tapi gak kelihatan juga Gue salut nih sama ini nih Padahal Mesinnya gak terlalu kelihatan Tapi detailnya detail banget Dari sisi kanan Bisa dibuka juga Itu kelihatan ada perseneleng Ada kursi Ini bahkan senderannya bisa diatur Maju mundurnya Terus ini pintu tengahnya bisa dibuka Opening 2 gini Ada rak-rak disamping Nanti gue lanjut ke detail dalamnya Sekarang luarnya dulu Disini ada Kaos digantung Tulisannya make lego models not war Jadi ceritanya kan kayak kaum-kaum hippie gitu Ini Flower generation Dan karena ini Tipe Camper van Yang biasa dipake orang buat camping Jadi ini Atasnya bisa ditarik Nah Jadi ini bahannya kain Ini kalo di Mobil aslinya tuh Maksudnya bisa ditarik ke atas tuh Jadi orang di dalam tuh bisa berdiri Gak kecedot ke atap mobilnya Karena memang buat camping di dalam tuh bisa beraktifitas Bisa berdiri di dalam mobil Ini atapnya bisa dibuka Gue akan lanjut ke Interiornya Ini interior dalamnya Semoga keliatan jelas ya Dan terang Yang ini Ini dia Di bagian pintu masuk Di kanan sini ada Washtuffle Bawahnya ada lepari Bisa dibuka Di washtuffle Ada Sisir Ada panci Ada gelas Ada meja Ini ada Gorden Semua jendelanya ada gorden Itu ada lampu Karena ini Camp Buat camping Jadi gue kasih liat tadi Gue kasih liat dari sisi sini Ini buat camping Ini ada meja Ada tengahnya ada kursi 2 Kursinya juga yang sini Senderanya bisa di maju mundurin Nah Ini yang keren Menurutnya detailnya Gila nih Di modelnya Ini Mejanya bisa diturunin Terus kursi ini bisa dimajuin Senderanya bisa diginiin Ditidurin Jadi Tempat tidur Tempat tidur Jadi bisa panjang Nyambung sama belakang Ini ada lava lamp Ini bisa tempat tidur Jadi bisa tidur di dalam Buat camping Keren banget mekanisme dalamnya Ini gue Salute banget sama desainernya Terus juga di sebelah sini Ada Poster surfing Karena kan dia Flower Generation Suka surfing Nah disitu Selancarnya kalau kelihatan Ada tulisan JH JH itu inisial Desainer Legonya yang bikin ini Keren ya Bisa naruh inisial disitu Gatau namanya siapa JH Mungkin Jajahar Jami Kita datang juga bisa dibuka Jendela belakangnya Oh ya gue juga lupa tadi Di Bagian depan juga Jendelanya ini bisa dibuka Nah Jadi bisa Buat kebuka gitu Pokoknya ini overall Detailnya keren Keren Banget Kalo nonton review gue Sebelumnya gue review Lego Mini Cooper nih Kalo disandingin berdua Kayaknya sih gak Satu skala ya Kayaknya Mini Cooper gak Segede itu udah dibandingin Pake kombi Kalo di dunia nyata Tapi ini Gue mau membandingkan Karena ini sama-sama Lego Creator Sama-sama yang Lego yang ribet Bikinnya lah Lego Mini Cooper ini Seribuan pieces Ini seribu tiga ratusan pieces Ini keluaran 2014 baru ini keluaran 2011 udah agak lama sebenernya Sebenernya bikinnya gak susah Karena menurut gue Lego gak ada yang susah Karena semua ada instruksinya Yang bikin susah adalah Karena ini Lego keluaran baru Jadi kan Lego dalamnya di plastik-plastikin Plastiknya dinomerin Jadi kita pas bikin di buku petunjuk Dikasih tau Nomor 1 dulu Oke jadi kita cari partsnya gampang Nah kalo yang ini Karena Lego model lama Plastiknya belum dinomerin Ada seribu tiga ratusan pieces Dibagi dalam 16 plastik terpisah Dan semuanya gak dinomerin Jadi setiap buka buku petunjuknya Harus parts yang ini Misalnya gue harus cari di semua plastik itu Karena gak dikasih tau Yang mana yang Yang ada di parts itu Parts itu tuh ada di plastik Mana tuh gak dikasih tau Karena plastiknya gak ada dinomerin Jadi yang bikin lama bikinnya Gue waktu itu Yang bikin lama tuh Nyari-nyari partsnya Tapi overall seru banget Karena gue Bahagia liat detailnya Gue terkagum-kagum mulu Sambil bikin Duh gila nih keren banget Bikin detail di mesin Bikin detail disini Detail-detail segala macam Luar biasa pas udah jadi juga Jadi seneng banget Karena emang hasilnya keren Untuk Harganya Sama sama ini Walaupun model lama Tapi harganya sama Nanti itu gue beli 2,2 juta Yang ini 2 juta pas Gue beli di Draculi Ada websitenya Draculi.com Kalo yang luar kota bisa Dikirim-kirim kalo gak salah Kalo yang di Jakarta Bisa disamplein aja Tokonya di Ada motor lewat Kalo yang di Jabodetabek Yang di Jakarta bisa samplein tokonya di Senayan Trade Center Draculi Terakhir gue kesana Waktu beli Sekitar seminggu lalu Dia ada 4 biji stoknya Gue sama temen gue beli satu-satu Jadi tinggal 2 biji lagi Dan nilai gue udah cukup jarang Jadi kalo punya Kesempatan Ada duit Ada waktunya Sikat aja Terima kasih sudah menonton review Lego Camper Fan dari gue Silahkan dibeli Kalo suka Dan Sampai jumpa di Review mainan berikutnya Dadah Sampai jumpa